Lelip Tiong menganggukan kepala. Ailem Cun memberikan makanan kering dan semangkuk air yang memberi peringatan. Aku telah mencabaskan totokanmu. Kau harus berbuat jujur, baik makan dan minum, tapi jangan coba main gila aku telah mencendapat perintah. Dengan sekali pukul, aku diperbolehkan membunuh mati, manakala kau berani membuka kain penutup matamu itu. Ini bukan peringatan main. Ielip Tiong percaya betul. Maka ia menganggukan kepala berkata, Legakan hatimu, aku tidak mau melakukan perbuatan Fafire Fericoloso tanpa pegangan yang cukup kuat. Ailem Cun melepaskan pegangan tangan yang masih mengekang pergelangan Ielip Tiong, maka ia sendiri makan dan minum. Betul Ielip Tiong mematuhi peringatannya, ia belum punya niatan untuk melarikan diri. Karena ia maklumi, dengan ilmu kepandayan yang dimiliki olehnya, menghadapi satu Ailem Cun atau Aipek Cun saja, sudah cukup repot. Kini dua saudara itu mengeceknya dari depan dan belakang, mana mungkin bisa melarikan diri. Dimisalkan ia berhasil melejit dan mengelejit mereka juga tidak mungkin bisa melepaskan pengejaran-pengejaran. Apalagi mengingat adanya Tohit Beng yang membuat pengintayan dari jarak jauh Raja Silat itu lebih sulit dihadapi lebih baik berlaku tenang, daripada menanggung resiko yang sangat besar. Inilah sebab musabatnya, mengapa Ielip Tiong belum ada usaha untuk melarikan diri. Sesudah diberi makanan kering, Ailem Cun mengikat kedua tangan dan kaki Ielip Tiong lagi, dan dia dijebloskan ke dalam karung terigu itu. Kereta digerakkan, kini giliran Ailem Cun menarik kereta. Aipek Cun di dalam kereta, menjaga Ielip Tiong. Perjalanan seperti itu dilakukan siang dan malum. Terus menerus sehingga 4 hari. Kuda yang melakukan perjalanan terus menerus tanpa istirabat, tentu saja tidak kuat. Di suatu tempat, Ailem Cun menukar kuda itu. Kuda lama dijual, dan ia membeli kuda baru. Perjalanan dilanjutkan dengan tenaga baru, kuda yang belum lama dibeli mempunjai kekuatan yang lebih hebat berjalan lebih cepat. Pada 4 hari sebelum menja, Ielip Tiong selalu mendapat rangsum kering. Di hari kelima, Aipek Cun begitu kasihan kepada orang yang bersedia menjadi calon mantunja, ia memberi beberapa potong daging, daging itu belum lama dapat dibelinya di perjalanan. Ielip Tiong mengunjah munyah daging sedekah, kini ia mengerti, ia bisa menduga, di mana kira ia berada. Di tempat apa kiranja ia berada, bisa memudahkan pemecahan partai Raja Gunung. Ternyata, denging yang Ielip Tiong makan adalah makanan terkenal dari daerah Oopak. Itulah daging pangsit basah. Daging pangsit basah adalah makanan terkenal dari daerah Oopak. Ielip Tiong berpikir di dalam hati. Kereta berangkat dari Durahwan Tiong, perjalanan menuju ke arah barat, kini tentu berada di dekat kota Bucang mungkin juga di dekat kota Keyang. Kota Butiang dan kota Keyang adalah dua kota terkenali yang banyak menghasilkan daging pangsit basah. Dari apa yang Ielip Tiong tahu, daerah dua kota itu yang paling banyak memproduksi daging pangsit basah. Dari pemberian daging pangsit basah, Ielip Tiong bisa menemukan kerah terbaik bagaimana ia mencari jejak markas besar partai Raja Gunung. Dimisalkan ia sudah bebas, bisa saja ia menuju ke arah Butiang atau Keyang. Kini ia bisa menyewa kereta, melakukan perjalanan ke arah timur, dengan metu, tertutup. Sesudah empat hari kemudian, maka daerah itu tidak jauh dengan markas besar partai Raja Gunung. Sakin girang-ja, Ielip Tiong tertawa sendiri. Aipek Cun heran atas reaksi Lelip Tiong yang seperti itu, dengan mengkerutkan kening ia besertanya. Hi, apa yang kau tertawakan? Ielip Tiong terkejut. Cepat ia menenangkan dirinya. Aku girang, ia berkata, karena kau begitu baik hati memberi makanan enak kepada aku. Dengan dingin Aipek Cun berkata, makanan yang lebih enak daripada itu juga akanku sediakan bila mana kau tidak mempunjai niatan untuk kabur. Tentu. Tentu berkata Ielip Tiong. Aku tidak akan kabur, bila mana mendapat pelayanan dan jajanan yang baik. Mulai dari saat itu, Ielip Tiong mendapat pelajanan lebih baik. Di sepanjang jalan ia mendapat daging. Itulah daging dari daerah Oopak, terasa sekali dari bumbu masakan-masakan di bagian utara. Ielip Tiong semakin yakin bahwa dirinya telah berada di daerah Oopak. Tiga belas hari kemudian, Aipek Cun memberi bakpao, Ielip Tiong memakan bakpao itu, itulah bakpao berisi daging kambing, segera Ielip Tiong mengetahui bahwa dirinya telah memasuki daerah Sansi, bakpao berisi daging kambing hanya terdapat di daerah Sansi. Khusus kota Tiang San tapi Ielip Tiong tahu betul bahwa ini belum memasuki kota Tiang An. Bakpao daging kambing untuk kota Tiang An sangat dikenal sekali, garing dan nyaman, tapi bakpao yang dimakan olah njak ini kurang garing. Maka ia dapat memastikan bahwa perjalanan masih belum memasuki kota Tiang An. Diduga masih berada di sekitar desa Tiang An atau desa Sanliang. Teringat kota Tiang An hati Ielip Tiong menjadi pahit, kota Tiang An adalah kota yang mengangkat pamor dirinya. Siapa yang tidak kenal kepada perusahaan Boan Cio Piawe Kiok? Siapa yang tidak kenal kepada Yit Kiam Tin Bulimu Yetau dari kota Tiang An? Kini, ia tidak membutuhkan nama samaran. Kini ia tidak perlu mencenggunakan wajah Yit Kiam Tin Bulimu Yetau, bayangan kambing hitam yang menggemblok pada dirinya sudah dibebaskan. Suhetong Simbeng sudah mempercayakan dirinya. Sudah waktunya ia mengangkat diri, menuntut balas kepada kemacam Seng Ayah. Ielip Tiong dan Hoa Sanpei sudah mendapat hak hidup yang sama. Hak hidup yang sejak di antara umatnya, ia telah menduduki duta nomor 13 dari Suhetong Simbing. Terkenang kembali bayangan perusahaan Boan Cio Piawe Kiok, apa reaksi anak buahnya, manakala mereka mengetahui bahwa Seng pemimpin sedang meringkuk di dalam sebuah karung yang terikat, ditutup dalam sebuah karung sebagai seorang tawanan. Teringat kepada perusahaan Boan Cio Piawe Kiok, hatinya tercekak. Ia mengeluh. Selaka, mereka mesmawaku ke tempat ini. Mungkinkah sudah menyiapkan Suhongeng terlebih dahulu? Mungkinkah menyuruh Suhongeng membunuh muti beberapa orang Boan Cio Piawe Kiok, dan melepas aku di tempat itu? Kejadian ini betul membingungkan Ielip Tiong. Bila sampai terjadi apa yang dihajalkan oleh Nja, tentu sulit untuk Ielip Tiong. Menancapkan kaki di kola Tiang An. Tim beleniatannya untuk melarikan diri. Malam harinya, sesudah mendapat langsung dan beberapa potong daging. Ielip Tiong berkata kepala Ailem Cun. Ailem Cun lah yang mendapat gieran jaga. Loh Tongki, perutku sakit lagi. Hendak buang kotoran. Aduh! Sudah tidak tahan, nih, berkata Ielip Tiong di dalam karung. Bukannya mencari kesempatan untuk melarikan diri, bukan bertanja Ailem Cun. Ah kalian menjaga begini ketat. Bagaimana bisa aku lari? Bila ada kesempatan dan waktu lari, sudah lama aku melarikan diri. Tanda petik. Ailem Cun berteriak kepada Aipek Cun yang mendapat giliran menjadi kusir katanya. Samte, dia mau berat. Pilihlah tempat yang agak sunyi. Tanda petik. Aipek Cun menggiring keretanja ke temapat yang paling sunji, di sana ia menghenti kanja. Ailem Cun membuat ikat karung, tetap memegang kergelangan tangan Iel, P. Tiong, digusurnya turun dari kereta, dan berkara kepada si pemuda. Nah, di sini kau boleh membuang kotoran itu. Iel, P. Tiong membuat satu gerakan yang melepas celana, tiba mulutnya terbelalak. A-a-a-a-titik ia berteriak kaget tubuhnya jatuh, seperti orang yang kemasukan setan. Wajah Ailem Cun berubah, membalikan diri dan menarik tangan Iel, P. Tiong. Hei, kau mengapa ia bertanya penuh perhatian? Untuk memeriksa ruangan lebih jelas, Ailem Cun menotok hidup. Jalan darah Iel, P. Tiong. Memeriksa urat nadinja, berdenjut sangat lemah. Maka tangan itu digeser ke arah jantung hati, lendak melihat deburan jantungnya. Tiba Iel, P. Tiong membalikan tangan, plok, dia berhasil mencumukul dada Ailem Cun. Ailem Cun berteriak, terpelanting ke belakang dan jatuh. Iel, P. Tiong melejitkan diri, mumbul sehingga tiga tombak bigan, cepat pula, tangannya mencarik kain pengikat mata. Sesudah itu ia meletakkan ujung kaki mengambil posisi di tempat lain. Matanja sudah bebas dari ikatan kain hitam. Ia memandang ke depan untuk mengetahui di mana kini ia berada. Tapi rasa terkejut Nja tidak kepalang, sesudah belasan hari metu itu tertutup, daya pengelihatan Nja boleh dikatakan telah lenyap sama sekali. Gelap ia tidak bisa melihat sesuatu. Hu terdengar satu pukulan yang menjurus ke arah kakin Nja. Dibarengi oleh suara bentakan Aipek Cun. Bocah, bocah yang tidak tahu diri kau mencari kematian. Sepasang mati Ielip Tiong belum bisa digunakan, samar masih sangat gelap tapi ilmu kepandayan masih ada, mengetahui bahwa Aipek Cun itu sudah menyerang dirinya. Sepasang kakin Nja dilejitkan lagi dan tangan Nja didorong ke depan memapaki datang Nja serangan Aipek Cun. Rung terdengar benturan dari dua kekuatan. Kini Ielip Tiong terdorong ke belakang, melayang sehingga belasan tombak, jikalau ia menginjak kaki, terdengar lagi bertakan Aipek Cun. Modar. Cepat Ielip Tiong membalikan badan, tanpa mencari arah, ia ngiprit pergi. Belasan hari laman Jama itu tidak digunakan, maka pandangannya pun belum pulih, masih terlihat gelap. Ia lari tanpa memiliki tujuan. Dari belakang terdengar suara Aipek Cun yang mengejar, berhenti akan kubunuh mti kau. Ielip Tiong tidak menggubris peringitan itu, ia berlari semakin keras sepanjang perjalanan, tidak henti Nja ia berdoa. Oh Tuhan, lindungilah diriku. Jangan sampai membentur pohon. Termjata Tuhan tidak melindungi Ielip Tiong. Sebelum sepasang matanja digunakan, terdengar benturan yang keras buk. Kepalanya membentur pohon yang melintang di jalan sesudah itu, teradirinya berputar, Ielip Tiong jatuh, tidak sadarkan diri. Tentu saja Ielip Tiong tidak bisa mengelakan benturan dengan pohon yang berada di depannya, mengingat sepasang matanja yang belum bisa digunakan. Mengingat bagaimana cepatnya Aipek Cun dan Ailem Cun mengejar diri Nja di belakang, mengingat betapa sibuk Nja, ia puja pikiran yang masih kalut dan khawatir. Ielip Tiong siuman kembali, sesudah berselang beberapa waktu. Ia sadar dan merasa dirinya sudah berada di dalam karung. Terdengar suara roda kereta, perjalanan itu sudah dilanjutkan. Ielip Tiong menghela nafas, ia tidak berhasil untuk melarikan diri. Terdengar suara bentakan Ailem Cun. Hai, kau sudah sadarkan diri. Ielip Tiong menjungir, ia berkata, kau tidak menderita luka bukan? Biarpun tidak luka. Tapi aku harus menghajar dirimu, berkata Ailem Cun. Apa yang hendak kau lakukan bertanjai Ielip Tiong kaget. Hendakku rusak otot dan urat besarmu, berkata Ailem Cun mengeram. Jangan membalas air susu dengan air tuba, berkata Ielip Tiong. Apa artinya air susu dengan air tuba bentak Ailem Cun dingin? Ketahuilah, biaya aku mau, tadi aku bisa membunuh dirimu. Tapi aku tidak membunuh. Maka kau harus bisa membudikan budi orang, Ailem Cun membentak, mengapa kau tidak membunuhku? Tanda tanya. Inilah kesempatan hidup. Membuat lapang jauh lain, nanti jalan ketiga. Biar bagaimana, hubungan kita masih ada, kau adalah paman Aiceng. Dimisalkan pada suatu hari, sesudah aku dan Aiceng. Tutup mulut, bentak Ailem Cun marah. Karena adanya hubungan itulah, maka aku tidak berani membunuh dirimu. Alasan berkata Ailem Cun. Tapi suaran jah sudah menjadi agak ramah. Tidak semarah tadi. Ielip Tiong masih meneruskan ocehanja, ia berkata lagi. Tanda merah dagang selama dunia mensih berputar, tidak ada sesuatu yang abadi. Hari ini, iku jatuh ke dalam tangan kalian. Tapi siapa tahu, ada satu hari, kau jatuh ke dalam tansanku. Bila kau tidak berbuat keterlaluan, aku pun bisa mengingat budimu, bukan? Ailem Cun berkata dingin. Kau takut. Di dalam karuk Ielip Tiong tertawa getir, kata Nja. Tentu saja, memperhatikan kedudukanku. Coba saja kau bajangkan, dimisalkan kau ditangkap orang di jebloskan ke dalam perangkap dalam karung. Kemudian hendak dicabut otot-otot dan. Urat besarnya, mungkinkah kau tidak takut Ailem Cun berkata. Bapak kesumpahlah, untuk selanjutnya kau tidak lagi melarikan diri. Maka aku tidak mempersulit dirimu. Baik, berkata Ielip Tiong. Untuk selanjutnya, aku tidak akan melarikan diri. Bila sekali lagi kau melarikan diri, berkata Ailem Cun. Terserah kepadamu mau pukul pun boleh. Mau cabut otot dan urat pun boleh. Baik. Hari ini aku memberi ampun kepadamu. Satu hari lagi telah dilewatkan. Pagainya hari ke-14, kereta bertukar kusir, dan mereka melanjutkan perjalanan. Pertukaran kuda itu perlu. Mengingat betapa penting jah perjalanan. Mengingat kuda yang dikaburkan terus-menerus mempunjai rasa lelah, maka mereka wajib menggunakan kuda baru. Kereta yang disertai dengan tenaga kuda baru itu pun menggelinding lagi. Ielip Tiong tidak tahu, di mana kini ia berada. Satu hari kemudian, tiba kereta disentak berhenti. Terdengar suara Aipek Cun yang berbisik. Cua Biye ada berita baru? Terdengar lain suara berdesis-desis suara orang yang sangat asing, tentu nja orang yang dipanggil Cua Biye itu. Segera tiba, orang ini berkata. Terdengar suara Ailem Cun yang perlahan, berapa lama lagi? Orang yang dipanggil Cua Biye itu berkata. Sudah waktu nja kukira sebentar lagi. A-a-a-a-liat. Mereka sudah tiba. Liat. Sudah tiba. Terdengar desiran baju dari tokoh rimba persilatan, seseorang telah melajang datang. Dengan suara nja yang masih dikerahkan perlahan, Aipek Cun berkata bingung. Bagaimana? Seperti apa yang sudah direncanakan? Berhasil baik, terdengar suara lain, ia menjawab pertanjaan Aipek Cun. Di dalam karung Ielip Tiong terkejut, inilah surah Suhongeng. Tanda seru. Ielip Tiong masih berada dalam usaha, bagaimana ia harus mengatasi kesulitan yang seperti ini. Tiba tubuh nja diseret keluar dari dalam karung, seseorang dengan kecepatan yang sangat gesit melepaskan ikatan talin nja, mencopoti baju nja. Telinga Ielip Tiong juga masih sempat mendengar suara Suhongeng yang buka baju. Nah, sampai di sini Ielip Tiong sadar, rencana apa yang sedang dilakukan atas diri nja. Segera ia berteriak. Suhongeng. Tanda petik. Mulut Ielip Tiong tidak bisa dipantang uris, tangan seseorang yang kuat membekap nja. Di saat yang sama, ada seseorang yang menutukan pedang ke arah kaki kiri. Ielip Tiong berkelejatan, sangat sakit sekali, tapi mulut nja dibekap seperti itu. Juga tidak ada hak untuk nja berteriak. Sesudah kejadian itu berlangsung, baju Ielip Tiong telah dilucuti, dikenakan baju lain. Berlangsung sampai dua lapis. Tanpa melihat dengan matapun, Ielip Tiong bisa tahu, baju apa yang dikenakan kepada dirinjak ini. Itulah baju dutabar baju kuning Suhetong Simbing. Baju yang belum lama dikenakan oleh usuh Hongeng. Lekas berkata seseorang. Mereka sudah tiba. Ielip Tiong segera menotok hidup jalan darah Ielip Tiong, dan Brett, menarik kain hitam yang menutup kedua mati Ielip Tiong. Sesudah itu, terdengar desiran suara baju berlalu, orang itu pun pergi lenjap. Ikatan tali dan taugannya telah bebas. Totokan yang mengekang dirinjak telah bebas. Kain hitam yang menutup kedua matanja juga dicopot. Tapi untuk sementara waktu, Ielip Tiong belum bisa bergerak. Untuk sementara waktu ia tidak bisa melihat sesuatu yang berada di depannya. Luka bekas tusukan pedang di kaki kiri sangat dalam, darah masih mengucur keluar. Hal ini memberatkan jago muda kita. Melemahkan kondisi badanja. Ental apa yang segera akan terjadi? Ielip Tiong maklum. Sesudah Ipek Chu, Ilem Chun, dan Su Hongeng sekalian berlalu, mencusul tiba adalah musuh Nja. Betul sejak, di saat ini terdengar suara seseorang berteriak keras, nah, kalian lihat. Dia terbaring di sana. Itu waktu Ielip Tiong masih terbaring. Mengetahui bahwa musuh Nja sudah berada di depan mata. Cepat ia berkelompat duduk, tangan Nja menjentuh sesuatu yang dingin itulah pedang. Lelip Tiong merauk pedang, senjata itu penting, mengingat dirinja yang sudah dikurung oleh musuh tangguh. Sepasang mata Ielip Tiong masih dirasakan sangat gelap, ia belum tahu siapa yang berada di depannya. Karena itu ia berteriak. Titik 2. Jago silat dari mana yang sudah datang? Telingan Jai yang sudah dapat membedakan orang yang mengurung dirinja berjumlah angka 7. Mereka mengambil posisi-posisi yang tidak sama, perlahan-lahan mengurung dirinja. Lelip Tiong masih duduk tidak bergerak. Dengan menggenggam keras senjata pedang, ia siap mengadakan perlawanan. Terdengar suara seseorang yang tertawa berkakakan berkata, Ha, 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 terlalu banjak darah yang kau keluarkan maka. Pikiranmu sudah menjadi buteh? Baik. Biarku bunuh sekalian, satu desiran pedang datang, mengarah dada Ielip Tiong. Dari desiran angin tenjata itu Ielip Tiong bisa memastikan bahwa senjata yang digunakan oleh orang yang menjerang dirinja adalah senjata pedang. Ia masih duduk, tiduk bergeming pendengaran jadipusatkan, dan dengan senjata pedang pula ia menanti serangan itu. Teriik. Terdengar suara beradun jah senjata, Ielip Tiong berhasil menjampak pergi senjata yang hendak merenggut jiwanya, gagalah serangan yang bisa menembus dada Ielip Tiong. Ielip Tiong masih cukup kuat, posisinya tidak berubah ia berteriak kepada orang itu. Hei, bisakah kau mendengar sedikit pemlahanku? Hardikan pedang Ielip Tiong sangat mengejutkan orang itu betul ia tidak habis mengerti. Sesudah melakukan pertempuran yang terus menerus, sesudah mendapatkan luka sesudah mengeluarkan darah yang cukup banyak, mengapa Ielip Tiong masih mempunjai kekuatan yang seperti itu? Tentu saja ia tidak tahu bahwa Ielip Tiong yang kini sedang dihadapi bukanlah Ielip Tiong yang sudah pergi. Ada dua Ielip Tiong. Satu palsu yang satu asli. Yang sekarang dihadapi oleh njah yang asli yang sudah pergi adalah imitasi. Orang itu segera berteriak, segera maju semua. Serbu. Membarengi apa ini, maka bergeraklah tujuh buah pedang, mengancau ke arah Ielip Tiong. Ielip Tiong tidak berani bergerak, ia tegak berdiri dengan menggunakan telinganya, menangkap sesuatu arah serangan pedang yang datang, terang, 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 terdengar tujuh kali suara benturan pedang, ia menangkis pergi semua serangan yang datang. Hei, berteriak Ielip Tiong. Tujuh jago pedang dari Hoasan Pei. Dari jurus tipu dan caranje orang itu bertempur, Ielip Tiong segera tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan tujuh jago pedang dari Hoasan Pei. Terdengar suara seorang yang membentak, Bocah, kau sudah membunuh ketua partai kami, dan pertempuran dilakukan tersmenerus sehingga sampai saat ini, baru sekarangkah kau tahu bahwa kami adalah tujuh jago pedang? Apa? Su Hongeng telah membunuh ketua partai Hoasan Pei. Tanda tanya. Betul kejadian yang luar biasa, Ielip Tiong tidak menjangka. Sama sekali bahwa Suk Bongeng itu sudah membunuh ketua partai Hoasan Pei. Dengar keteranganku berteriak Ielip Tiong. Ketua kalian bukan mati di bawah tanganku. Penjelasan ini tidak bisa dilanjutkan lagi Ielip Tiong mendapat serangan. 36. Langkah apa yang bisa diambil oleh Ielip Tiong? Bila mana Ielip Tiong mau, dengan ilmu kepandainya yang ia miliki, bisa saja membunuh dua atau tiga orang dari tujuh jago pedang Hoasan Pei itu. Tapi sesudah Su Hongeng membunuh mati ketua partai Hoasan Pei, terlebih-lebih ia tidak boleh melukai anak munth Hoasan Pei. Terlebih, lebih ia tidak boleh membunuh anak murid Hoasan Pei. Bila mana sampai terjadi, satu saja dari ketujuh orang itu mati di bawah tangan Jha, maka lebih sulit lagi untuk mencuci dan membersihkan diri dari tuduhan mereka. Hasil fitnah. Rencana Lo Sancu terlalu jahat. Tipu partai Raja Gunung terlalu busuk. Apa yang bisa dilakukan oleh Ielip Tiong? Ia tidak ada niatan untuk membunuh orang. Tapi besar hasrat orang untuk membunuh dirinja inilah berbahaya. Sepasang matanya belum bisa digunakan. Luka di kaki kiri bekas tusukan pedang masih mengeluarkan darah terus-menerus mengucur. Itu juga berbahaja. Ia akan kehabisan darah, dan pudarlah harapanja. Ia akan kehabisan tenaga. Menggunakan waktu ia masih cukup bertenaga, Ielip Tiong berteriak. Tahan. Hentikan pertempuran ini. Kita telah dikelabui musuh. Orang yang kalian kejar tadi ada ya. Tujuh jago pedang dari Hoa Sanpeil tidak menggubris teriakan Ielip Tiong. Mereka menyerang secura bergilir. Menyerang terus-menerus, dengan maksud mereka akan membunuh mati Ielip Tiong, sebelum pemuda itu mempunjai kesempatan untuk melarikan diri. Ielip Tiong hampir tak tahan. Kedudukannya sangat lemah. Semakin lama semakin terdesak. Darah masih mengalir bekas tusukan pedang pada kaki kirinya. Penaga Ielip Tiong semakin berkurang. Tujuh jago pedang Hoa Sanpeil menyerang semakin gencar dan semakin cepat. Tidak lama kemudian sepasang meti Ielip Tiong dapat digunakan, ia bisa melihat, si Pa yang menyerang dirinya. Mereka adalah tokoh Hoa Sanpeil ternama. Tujuh jago pedang yang terkenal mereka sendiri di atas sumur pertengahan. Jago tua yang mempunyai banyak pengalaman perang. Dari wajah mereka yang begitu beringasi Ielip Tiong tahu tidak mungkin bisa memberi pengertian yang baik. Kera yang terbaik untuk mengatasi persoalan itu adalah melarikan diri. Pandangan mati Ielip Tiong telah menjadi jelas bila tidak menggunakan waktu ini melarikan diri kapan lagi. Ielip Tiong berada di sebuah kelenteng sebagian tokoh silat yang kenamaan di kota Tiang An. Ielip Tiong segera mengenali kepada kelenteng Chiago An-Kuan Kelenteng. Chiago An-Kuan adalah kelenteng yang sudah lama hilang kepemujaannya. Kelenteng ini sudah rusak. Letak kelenteng Chiago An-Kuan tidak terlalu jauh dengan Boan Chiopiao Kiok. Ielip Tiong mengambil keputusan, ia harus segera lari ke Boan Chiopiao Kiok, terutama ia bisa mengatur siasat baru. Kini pedang Jai dilintangkan, memukul pergi pedang jago pertama Tian Kiam Ia Tian Hiat. Dengan tipu silat ikan mas melompat pintu istana air, ia melejitkan diri. Inilah penjerangan barusan Ielip Tong yang pertama kali. Sedari Ielip Tiong diserang di dalam kelenteng Chiago An-Kuan, ia membawakan posisi bertahan. Baru kali ini ia balas menjerang. Tian Kiam Ia Tian Hoat mundur tiga langkah, tidak berani mewentang ketajaman pedang Ielip Tiong. Maka Ielip Tiong sudah mesenempatkan kakinya di atas wuungan kelenteng itu. Darah yang dikeluarkan dari luka Ielip Tiong sudah cukup banjak, ilmu kepandayanja tidak seperti apa yang telah ia miliki. Tapi cukup bisa melajani tujuh jago pedang dari Hoa Sanpei. Tujuh jago pedang Hoa Sanpei terkejut, mereka hanya bisa melotot, menjaksikan bagaimana Ielip Tiong melejitkan diri, ke atas satu wuungan rumah ke lain wuungan rumah, tentu saja mereka akan kehilangan jejak jago muda itu. Seharusnya Ielip Tiong bisa menjabaskan diri. Tapi perkembangan berubah begitu cepat. Kejadian lain yang mengejutkan tujuh jago Hoa Sanpei segera terjadi. Terdengar satu pukulan yang tepat, buk tubuh Ielip Tiong yang sudah mau lenjap itu jatuh ke bawah. Membarengi gerakan Ielip Tiong, dari atas wuungan kelenteng melajang turun tiga bajangan hitam, salah satu dari tiga bajangan hitam itu menggerakkan jari tanganja, menotok jalan darah Ielip Tiong. Ielip Tiong roboh di tanah. Perubahan ini terlalu cepat, tujuh jago pedang, Hoa Sanpei searah mengurung Ielip Tiong, juga mengurung ketiga bajangan bitam itu. Siapakah ketiga bajangan yang menjatuhkan Ielip Tiong? Aipek Cun, Ailem Cun dan Suhongeng? Bukan mereka adalah tiga imam tua yang mempunjai pelipis cekung ke dalam. Tujuh jago Hoa Sanpei segera mengenali kepala ketiga tosu ini, ketiga bayangan hitam adalah Im Ka Uto Tiang, Si Oye A Oto Otiang dan Fu Ye Uto Tiang. Tiga tojin kenamaan dari Butong Pei. A.A.A.A.Tian Tiam Ie Tian Hoat mengenali mereka. Partai Hoa Sanpei dan Partai Butong Pei tidak mempunyai dendam permusuhan, tujuh jago pedang Hoa Sanpei segera memberi hormat kepada ketiga tosu tua itu. Im Ka Uto Tiang, Si Oye A Oto Otiang dan Fu Ye Uto Otiang juga memberi hormat kepada tujuh jago pedang itu segera mereka berkata, Selamat bertemu. Jago utama dari Hoa Sanpei Tian Kiam Ie Tian Hoat menunjukkan jarinya ke arah Ie Lip Tiang dan berkata kepada ketiga tosu tua tersebut. Ini orang yang bernama Ie Lip Tiang pada sepuluh hari berselang telah menggunjungi gunung kami, dikatakannya mempunyai urusan penting yang hendak disampaikan kepada ketua partai. Ketua partai kami maklum siapa adanya Ie Lip Tiang, duta 13 dari Suhetong Simbeng yang ternama. Maka dengan penghormatan yang besar ia menerima kedatangannya. Tidak disangka beberapa patah dikeluarkan Ie Lip Tiang secepat itu pula Ie Lip Tiang mengirim tangan jahat membokong ketua partai kami. Ketua partai kami tidak menyangka sama sekali, ia menjadi korban keganasannya. A-a-a-a, tubuh Tian Kiam Ie Tian Hoat mengeluarkan suaranya. Ketua partai kalian juga dibunuh olehnya. Ie Lip Tiang mengganggukan kepalanya menoleh ke arah Ie Lip Tiang, dengan sepasang metah yang sangat beringas. Seolah-olah mau sekali ia bisa menelannya. Tian Kiam Ie Tian Hoat mengeluarkan lahan napas panjang ia berkata. Kemarin seorang bocah juga mengunjungai gunung kami dikatakan hendak menemui ketua partai, caranya sama dengan kera yang digunakan untuk membunuh ketua partai kalian. Ia berhasil, ketua partai kami telah menjadi korban. Tanda petik. Inka Ootot yang memandang ke arah Ie Lip Tiang sambil meludah ia berkata. Ia berhasil melenyapkan dua musuh ayahnya. Tapi, semua perbuatannya akan mendapat balasan yang hebat. Bagaimana untuk mengatasi persoalan ini bertanya Tian Kiam Ie Tian Hoat. Yang berhasil menotok Ie Lip Tiang adalah jago dari Butong Pei. Maka Hoa San Pei akan kehilangan muka dan hak mati hidupnya Ie Lip Tiang tentu harus meminta pendapat dari jago Butong Pei. Tapi Ie Lip Tiang terkurung dan terkejar oleh Hoa San Pei. Hoa San Pei berhak meminta tuntutan terlebih adalah kematian ketua partai mereka di tangan Ie Lip Tiang. Ini adalah dendam berdarah. Dendam besar partai yang tidak bisa diabaikan, Hoa San Pei yang berhak menuntut. Inka Ootot yang memandang kepada tujuh jago pedang dari Hoa San Pei dan bertanya kepada mereka. Bagaimana usul Hoa San Pei Tian Kiam Ie Tian Hoat berkata. Hutang uang dibayar dengan uang. Hutang jiwa dibayar dengan jiwa. Bocah ini telah membuat rekening atas hutang periutang jiwa. Hoa San Pei dan Butong Pei wajib membunuhnya. Tetapi Ie Lip Tiang hanya mempunyai satu jiwa, partai Hoa San Pei tidak rela bila membiarkan ia dibawa oleh kalian. Demikian juga Butong Pei, tidak mungkin mau menyerahkan Ie Lip Tiang kepada kami, bukan? Karena itu Hoa San Pei mempunyai care lain untuk mengatasi persoalan ini. Tanda petik. Coba katakan, berkata Inko To Tiang dari Butong Pei. Jago Hoa San Pei Tian Kiam Ie Tian Hoat berkata. Ie Lip Tiang yang terlena di tanah masih mengucurkan darah terus-menerus. Mengikuti pembicaraan di sini, ia tidak bisa bertahan lebih lama. Kepalanya teklok dan ia jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Bagaimana perundingan yang terjadi antara Hoa San Pei dan Bu Tong Pei? Ie Lip Tiang tidak tahu menahu. Dikala Ie Lip Tiang siuman dari pingsannya, ia telah mendapatkan dirinya terkurung di dalam suatu tempat yang sangat kecil. Sepasang tangan dan sepasang kakinya dirantai seolah-olah pesakitan kriminal besar. Lebih daripada itu, pinggangnya juga dirantai diikat pada sebuah pilar yang besar. Hanya seorang manusia berkekuatan besi baru dirantai seperti ini. Ie Lip Tiang mengeluh mana mungkin ia bisa melarikan diri. Dimisalkan mengganti orang jago silat luar biasa seperti Hang Le Sian Ong Jago yang sudah mendapat julukan Dewa Raja Silat dalam keadaan terantai besi yang menimpa diri. Ie Lip Tiang juga tidak bisa melarikan diri. Ie Lip Tiang bangkit berdiri terdengar suara menggerincing rantai yang sangat riuh, rantai itu saling membentur. Di sebelah kanan dan kiri Ie Lip Tiang terdapat jendela kecil, sinar rembulan masuk dari jendela sana. Ternyata hari sudah menjadi gelap. Di dalam hati Ie Lip Tiang berpikir. Tempat apakah ini berapa malam aku berada di sini? Perutnya mulai keroncongan dan terasa sangat perih dan lapar. Ia menduga dengan pasti dari mulainya ia pingsan sampai siuman paling sedikit telah beberapa hari. Hei, Ie Lip Tiang berteriak ke arah luar jendela. Ada orang kah? Di luar kamar tahanan itu sangat sepi tidak ada yang menjawab suara teriakan Ie Lip Tiang. Ie Lip Tiang menyusul ke arah paha kiri. Di sana terdapat tusukan pedang, luka itu sudah dibalut dengan rapi maka mengetahuilah ia bahwa mereka masih baik kepada dirinya. Menutup lubang luka itu, agar tidak terlalu banyak mengeluarkan darah. Kamar tahanan yang ditempati Ie Lip Tiang sangat kecil, walau dirinya dalam keadaan di rantai bisa saja ia tiba di jendela. Kepalanya melongo keluar, di sana terdapat satu pelataran luas, sembilan orang berbadan tegap dan besar menjaga, membikin perondaan mereka mengenakan pakaian seragam hijau. Sembilan laki-laki berbadan tegap kekar itu mengambil posisi kedudukan di sembilan tempat, mereka berdiri tegak membuat penjagaan dan perondaan. Teriakan Ie Lip Tiang tidak dihiraukan oleh mereka. Sekali lagi Ie Lip Tiang berteriak. Hei kalian dari partai Hoasan Pei. Masih mereka tidak bergerak. Seolah-olah tidak mendengar teriakan Ie Lip Tiang. Betul sembilan laki-laki berbaju hijau adalah anak murid Hoasan Pei. Tapi mereka diberi tugas untuk menjaga tawanan. Dilarang bicara maka tidak menyahuti si pemuda. Ie Lip Tiang mengkerutkan keningnya, lagi-lagi ia berteriak keras kepada sembilan penjaga itu. Hei bisakah kalian memanggilkan tujuh jago dari Hoasan Pei. Tugas dari kesembilan orang itu adalah menjaga, bukan melayani. Ie Lip Tiang. Mereka tidak menggubris teriakan Ie Lip Tiang. Ie Lip Tiang berganti arah kini ia menuju ke arah jendela sebelah kiri. Seperti keadaan di jendela kanan di sini terdapat sembilan orang. Bedanya bila mana di jendela kanan orang-orang mengenakan seragam berwarna hijau. Di sebelah kiri mereka menggunakan seragam biru. Inilah anak murid Butong Pei. Hei, Ie Lip Tiang berteriak. Bisakah kalian panggilkan tujuh jago dari Hoasan Pei. Seperti juga sembilan laki berbaju biru, sembilan laki-laki berbaju hijau ini tidak menggubris teriakan Ie Lip Tiang. Ie Lip Tiang mendapat penjagaan yang ketat sembilan laki-laki berbaju hijau dan sembilan laki-laki berbaju biru. Karena tidak mendapat sahutan dari delapan belas penjaga itu, Ie Lip Tiang menjadi lesu. Ia duduk di tempatnya. Sedari saat dia mulai membangun perusahaan Boan Chiyo Piao Kiok, namanya meningkat dengan cepat siapakah yang tidak kenal dengan It Kiam Tin Bulimu Yetao. Terakhir dia menerima jabatan sebagai duta berbaju kuning ke-13 dari Suhetong Simbing. Identitasnya semakin tenar. Siapa yang tidak kenal kepada duta nomor 13 Sie Lip Tiang? Prestasi itu terlalu cepat, sesudah mendapat tugas untuk membuat penyelidikan tentang sarang Partai Raja Gunung ia tertawan oleh Tohit Beng. Dan dilepas kembali. Lalu ia menjadi orang tawanan, kini menjadi tawanan bersama Partai Hoa Sanpei dan Partai Butongpei. Semua kejadian ini disebabkan oleh Suhongeng. Pemuda misterius berbaju hitam Suhongeng. Sesudah menjerumuskan Ie Lip Tiang ke dalam bahaya kematian hampir saja ia mengalami hukum pancung Suhetong Simbing. Beruntuk ada Guru Nja yang datang menolong. Ia gagal mati. Kini, Suhongeng telah membunuh mati Ketua Partai Butongpei dan Ketua Partai Hoa Sanpei. Semua dosa itu dihampirkan kepada Dengja. Bagaimana ia bisa mencuci diri? Teringat kepada Butongpei dan Hoa Sanpei, Ie Lip Tiang segera bisa menduga. Siapa-siapa dari delapan belas penjaga di kanan dan kirinja? Itulah sembilan orang dari Hoa Sanpei. Dan sembilan dari Butongpei. Dendamnya kepada Partai Raja Gunung semakin mendalam. Hanya Losancu yang bisa mengeluarkan tipu siasat yang seperti ini. Siapakah Losancu itu? Ia harus bisa membuka tutup kerudung. Mukanya, memuka rahasia ke misteriusannya. Kerekek. Tiba pintu terbuka, di sana tampil dua orang. Yang satu adalah Inka Ooto Tiang dari Butongpei. Satunya lagi adalah Tian Kiam Ie Tian Hoat dan Hoa Sanpei. A-a-a-a-a-a, Ie Lip Tiang bangkit dan menjambut kedatangan mereka. Tian Kiam Ie Tian Hoat memandang kepada Ie Lip Tiang dan mengajukan pertanyaan. Perutnya tidak lapar. Sangat lapar sekali, Ie Lip Tiang menganggukan kepala. Sampai aku sangat lemas. Berapa hari aku pingsan tanpa sadarkan diri. Tian Kiam Ie Tian Hoat mengeluarkan suara dengusan, tubuhnya digeser ke arah kiri. Maka dari belakang dirinya muncul seorang laki-laki berbaju hijau. Laki-laki berbaju hijau itu rambawa nampan yang tersedia makanan. Ternyata mereka datang untuk memberi santapan kepada Ie Lip Tiang. Membiarkan laki berbaju hijau itu meletakkan makanan di depan si pemuda. Baru Tian Kiam Ie Tian Hoat berkata, Kau tidak sadarkan diri selama tiga hari. Oh, Ie Lip Tiang bisa mengerti. Luka pendarahannya terlalu banyak. Akibat dari tusukan pedang pada paha kaki kiri, ia mengeluarkan darah terus-menerus. Sesudah itu bertempur dengan kekuatan keras, tentu saja sangat lemah. Makanlah, berkata Tian Kiam Ie Tian. Kami tidak meseracuni. Ie Lip Tiang moncomot makanan yang sudah tersedia, ia sangat lapar sekali. Maka ia makan apa yang sudah tersedia. Dimanakah kini aku berada suatu saat ia menengok ke arah? Tian Kiam Ie Tian Hoat dan In Ka Ootot yang serta mesengajukan pertanjaan kepada mereka. Hang Kong San Shun jawabin Ka Ootot yang dari Butong Pei. A-a-a-a, Ie Lip Tiang terkejut. Ia berada di dalam Hong Kong San. Shun tempat pembuangan, pengasingan si Raja Silat Susat Nggo Kiat Sin Muaw Yang Hui dahulu. Nggo Kiat Sin Muaw Yang Hui adalah Raja Silat Susat nomor satu. Serba mahir di dalam segala galanya. Mempunyai kepandaya ilmu silat yang tinggi, memiliki ilmu sastra dan sural yang tinggi, memiliki ahli parmainan catur yang tinggi, memiliki seni musik yang luar biasa, dan memiliki ilmu permainan seks yang luar biasa. Maka mendapat nama Nggo Kiat Sin Muaw Yang Hui. Mahir di dalam lima macam kepandayan luar biasa. Kecerdikan dan kepandayan Nggo Kiat Sin Muaw Yang Hui memang luar biasa. Hampir dia menjadi kepala dari Raja Silat. Sayang tabiat dan sifatnya sangat buruk, maka ia hanya bisa menjadi pemimpin dari 12 Raja Silat Gelolongan Sesat. Sesudah mendapat keroyokan dari lima partai besar. Ilmu kepandayan silat Nggo Kiat Sin Muaw Yang Hui berhasil dipunahkan. Mereka mempenjarakan dan mengasingkan Nggo Kiat Sin Muaw Yang Hui di tempat yang bernama Hang Kong San Tsung. Hang Kong San Tsung adalah tempat pengasingan. Tempat pembuangan. Kini, diri Ielip Tiong dipenjarakan di dalam tempat pengasingan Hong Kong San Tsung. Aku berada di Hong Kong San Tsung Ielip Tiong berteriak kaget. NG, inka ootot yang berdengus dingin. Kejahatanmu dan ilmu kepandayanmu tidak berada di bawah Nggo Kiat Sin Muaw Yang. Hui tapi kau lebih lihai, kau lebih cerdik, lebih mempunjai aneka macam tipu musliat. Sengaja kami bawa kau ke tempat ini, agar semua orang bisa menyamakan kedudukanmu dan kedudukan Nggo Kiat Sin Muaw Yang Hui. Ielip Tiong tidak marah atas reaksi yang seperti itu. Ia mengerti, betapa besar dendam mereka kepada dirinya. Ia mendapat tuduhan telah membunuh ketua partai, ketua partai kedua golongan itu. Adanya makanan yang tersedia adalah suatu bukti bahwa Butong Pei dan Hoasan Pei bukan golongan sesat. Mereka masih baik hati tidak menyiksa dan melakukan sesuatu yang berada di luar batas perikemanusiaan, sesuatu yang bisa melanggar hak asasi manusia. Tian Kiam Ie Tian Hoat berkata, Sementara kau boleh tinggal di tempat ini. Sementara bertanya Ielip Tiong. Berapa lamakah yang diartikan dengan sementara itu? Tidak lama, berkata Inka Ooto Tiang. Menunggu sampai orang golongan Hoasan Pei dan Butong Pei berkumpul. Dan Aodah memberitahu kepada Suha Tong Simbeng, maka kau akan mendapat kebebasan abadi. Tentu saja yang diartikan dengan kebebasan abadi adalah kebebasan untuk selamanja. Itulah kematian. Mendengar disebut tujuan nama Suha Tong Simbeng, hati Ielip Tiong agak lega. Dengan demikian, Hoasan Pei dan Butong Pei belum berani melanggar hak asasi pribadi. Mereka telah memberitahu kepada gerakan Suha Tong Simbeng, maka Ielip Tiong bisa mengharapkan bantuan gerakan mereka. Kalian sudah memberitahu kepada Suha Tong Simbeng? Ia bertanya. Tentu, berkata Inka Ooto Tiang. Kedudukanmu sebagai duta nomor 13 dari Suha Tong Simbeng bukan kedudukan biasa. Sebelum kami membunuh dirimu, sudah menjadi kelajiman kami untuk memberitahu kepada gerakan Suha Tong Simbeng. Suha Tong Simbeng akan mengutus orangnya datang, berkata Ielip Tiong. Bila manakah kedatangan mereka bisa diharapkan bertanya Ielip Tiong. Hari ini adalah tanggal 16 bulan 10, berkata Inka Ooto Tiang. Telah kami kirim pemberitahuan kepada Suha Tong Simbeng, bahwa Hoasan Pei dan Butong Pei hendak menghukum mati duta nomor 13-nya pada tanggal 16. 4 jam 3 sore. Ielip Tiong tertawa nyengir. Ia bisa memperhitungkan waktu, jarak markas besar Suha Tong Simbeng di gunung Lusan dan jarak Hong Kong San Chung di gunung Goutai San bukan jarak yang sangat dekat. Hanya memberi kesempatan waktu 21 hari itu tidak mungkin utusan Suha Tong Simbeng bisa tiba. Tidak mungkin mereka bisa mecebikin pembelaan terbadap dirinya. Karena itu ia berkata, jarak Lusan dan Hong Kong San Chung di atas 45 ribu li. Pulang dan pergi, mana mungkin diberi waktu 20 hari ini bukan urusan kami, berkata Inka Ooto Tiang. Ielip Tiong menghela nafas, ia berkata perlahan. Aku tahu, kalian tidak akan memberi kesempatan kepada Suha Tong Simbeng mengadakan pembelaan kepada diriku. Tapi bisakah kalian menerima satu permintaanmu? Permintaan yang tidak sulit diterima. Tian Kiam Ie Tianbot mengeluarkan suara dingin, tentu saja ia tidak bisa menerima saran Ielip Tiong. Saran yang pasti tidak menguntungkan Hoa Sanpei dan Butongpei, karena itu ia berkata, titik 2, jangan kau mengimpi yang bukan, tidak perhuli permintaan apa yang kau ajukan, kami tidak bersedia melulusi. Ielip Tiong menoleh ke arah Tian Kiam Ie Tianhoat, dengan tertawa ringan ia berkata, tidakkah terpikir olehmu, permintaan apa yang hendakku kemukakan? Tidak susah melulusi permintaanku ini, maksudku agar kalian bisa mendengar ceritaku yang sangat pendek. Paling lama 1 jam sajalah. Inka Ooto Tiang dan Tian Kiam Ie Tianhoat saling pandang. Mereka belum besa menduga, saran dan usul apa yang hendak dikemukakan oleh Ielip Tiong. Ielip Tiong membasai tenggorokannya, mengetahui bahwa kedua orang itu tidak menentang permintaan yang seperti tadi, segera ia melanjutkan pembicaraan. Aku hendak bercerita tidak terlalu panjang. Kukira kalian tidak keberatan untuk mendengar cerita ini, bukan? Ielip Tiong bisa menyelami keadaan dan perasaan sakit Bati Inka Ooto Tiang dan Tian Kiam Ie Tianhoat. Ketua partai mereka telah dibunuh oleh Ielip Tiong, walau Ielip Tiong itu bukan Ielip Tiong asli, tapi tidak mungkin orang bisa percaya, sama Ransu Hongeng yang menjadi Ielip Tiong, palsu yang membunuh ketua partai Hoasan P dan Butong P sangat hebat, tapi tidak mungkin bagi kedua tokoh silat itu mengetahui bahwa Ielip Tiong bisa menjelma menjadi dua orang. Ielip Tiong hendak mengulur waktu, secara tidak langsung, ia hendak menceritakan kesulitan dirinya. Seperti apa yang telah Ielip Tiong duga, Inka Ooto Tang dan Tian Kiam Ie Tianhoat agak terterik, orang yang kita sebut lebih dahulu dengan dingin berkata, Cerita tentang dirimu, bukan? Mungkinkah kau hendak mengucapkan rasa penyesalan? Boleh dikata seperti itu, berkata Ielip Tiong. Cerita ini sangat penting bagi dunia persilatan. Tian Kiam Ie Tianhoat menoleh ke arah laki berbaju hijau yang membawa makanan itu laki tersebut masih berada di belakangnya, ia berkata. Tong yang ambil dua tempat duduk. Siap, jesuat laki berbaju hijau yang bernama Tong yang itu. Tidak lama kemudian Tong yang telah membawakan dua bangku kecil. Inka Ooto Tang dan Tian Kiam Ie Tianhoat duduk di masing tempat duduk. Mereka siap mendengar cerita Ielip Tiong. Ielip Tong mulai berdiplomasi. Cerita dimulai sesudah Suhae Tong Simbeng mengalami drama apes, sesudah Duta Istin Cua berbaju kuning dibunuh orang hampir Hang Le Sian Ong dibunuh manusia palsu. Musuh Suhae Tong Simbeng terlalu kuat terlalu licik. Karena itu mereka mengutuskan aku, mencari jejak partai Raja Gunung. Ielip Tiong mulai bercerita, bagaimana ia membuat penguntitan, bagaimana ia berhasil menyelundup masuk ke rumah makan Huan Ko'along, bagaimana mengikuti jejak Cho Kha'along, bagaimana ia merebut kamuang yang hendak disalurkan kepada partai Raja Gunung, bagaimana ia menempura Ilem Chun, bagaimana akhirnya ia tertangkap, yang terakhir ia tertawan, dan kemudian bagaimana sehingga ia harus menerima fitnah jahat Suhae Tongeng, tertawan oleh Hoa San Pei dan Butong Pei. Cerita itu tidak jelas tapi Ielip Tiong sudah membeber kesulitan-kusulitannya. Ku harap saja kalian bisa percaya kepada ceritaku ini, Ielip Tiong menutup penuturannya. Ia menoleh ke arah Inka Ooto Tiang dan Tian Kiam Ietian Hoat. Menilai perubahan wajah kedua jago itu. Wajah Tian Kion Ietian Hoat dan Inka Ooto Tiang tidak mencengalami perubahan. Tentu saja mereka tidak bisa menerima. Cerita Ielip Tiong Ielip Tiong kecewa, lagi ia mengalam satu kegagalan. Tian Kiam Ietian Hoat teriawa dingin, ia bangkit dari tempat duduknya memandang ke arah Inka Ooto Tiang yang berada di sebelahnya, dan bertanya, Bagaimana pendapat Butong Pei? Waktuku terbuang percuma, berkata Inka Ooto Tiang. Tanpa memberi jawaban ia sudah bangkit, meninggalkan tempat tahanan itu. Tian Kiam Ietian Hoat menoleh ke arah Ielip Tiong, dan berkata dingin. Sudah malam. Tidurlah. Mengikuti gerakan Inka Ooto Tiang, ia jaga meninggalkan kamar tahanan itu. Rasa marahnya Ielip Tiong tidak kepalanglah menghela nafas panjang dan berkata, Pantas saja Butong Pei dan Hoasan Pei tidak bisa menancap kaki di dalam rimba persilatan, ternyata tidak ada yang memiliki otak cerdas. Tian Kiam Ietian Hoat menoleh dan mendelikan matanya, seolah hendak mendapatkan obrolan Ielip Tiong. Tapi batal. Ia memberi perintah kepada Tong Yang, menutup pintu, membawa bangku dan mengunci pintu kamar tahanan itu. Ielip Tiong ditinggalkan seorang diri. Apa yang bisa dilakukan olehnya? Lari? Tidak mungkin. Kedua tangan dan kedua kakin jadi rantai. Pinggangnya juga terikat, kekuatan besi itu tidak bisa diputuskan oleh tenaga dalamnya. Menunggu pertolongan dari Suhe Tong Simbeng? Juga tidak mungkin. Waktu hukuman mati untuknya hanya 20 hari. Dengan jarak gunung Lusan yang begitu jauh, dimisalkan ketua Suhe Tong Simbeng Hang Le Sian Ong yang datang turun tangan, dimisalkan ia bisa terbang datang juga tidak mungkin keburu. Mereka tiba ke Hong Kong San Cheung, sesudah batok kepalanya rontok di tanah. Yang membuat Ielip terheran-heran, mengapa Butor P dan Hoa San P menetapkan waktu pada tanggal 6 bulan 11? Mengapa pada tanggal ini hendak menghukum mati dirinya? Tidak lama kemudian, Ielip Tiong bisa menduga-duga ketua partai Hoa San P dan Butong P dibunuh orang. Tentu saja banyak perubahan. Mereka harus mencari dan memilih satu ketua partai yang baru, dan waktu 20 hari ini mungkin cukup baginya. Hoa San P dan Butong P hendak memberi hukuman bersama kepada Ielip Tiong membunuh orang tersebut, orang yang dikatakan telah membunuh ketua partai mereka. Matinya ketua partai Hoa San P dan ketua partai Butong P sudah mengecewakan Ielip Tiong. Kedua ketua partai itu adalah Al Gojo yang telah membunuh ayahnya. Bukan ia merasa dendam sakit hati kepada para ketua partai besar, tapi ia jijik kepada tindak tanduk kelima ketua partai besar yang mengakibatkan kematian alihahnya. Ielip Tiong tidak setuju orang membunuh ketua-ketua partai itu, juga tidak ada niatan untuk melakukan tuntutan balas. Tapi kematian mereka adalah hasil dari hukum karma, mereka membunuh orang, dan kini dibunuh orang. Sebarusnya, hak mutlak untuk Ielip Tiong untuk membunuh ketua partai Hoa San P dan Butong P mengingat bahwa kedua ketua partai itu telah membunuh ayahnya. Dengan alasan apa Hoa San P dan Delapan Utong P menghukum mati di Rinja lagi? Ielip Tiong tidak bisa tidur. Matanya sulit dikatupkan, ia sedang berdoa, menceng harapkan datangnya keajaiban jiwanya sedang. Terancam mesut. Hanya 20 hari. Malam semakin larut. Pagi pun tiba. Sinar matahari pagi menyinari bumi, melalui jendela kecil, memasuki kamar tamu Ielip Tiong. Ielip Tiong menengok ke arah jendela di sebelah kanan dari sembilan penjaga malam hanya tinggal dua orang. Menengok lagi ke arah jendela sebelah timur juga demikian, karena hari sudah menjadi siang, penjagaan berkurang, hanya dua orang berbaju biru yang menjaga tempat itu, inilah orang dari Butong P. Memperhatikan keadaan tempat itu, tempat pengasingan Hong Kong San Sun sangat luas. Dia hanya menempati sekelumit dari bangunan itu. Di saat Ielip Tiong, sedang memperhatikan pemandampan Hong Kong San Chiung, seseorang menampilkan diri, dia salah satu dari tujuh jugo pedang Hoa Sanpei, namanya T.E. Tianliok Simsan. Ielip Tiong berteriak. Selamat pagi. T.E. Tianliok Simsan memandaang dengan sinar mati sangat tajam tidak menyahuti sapaan itu, masih bergerak terus. Ielip Tiong tertawa ia berteriak lagi. Hei T.E. Tianliok Simsan, kau juga termasuk salah seorang tokoh silat ternama. Mengapa tidak mempunyai keberanian menghadapi diriku? T.E. Tianliok Simsan merasa terhina begitu cepat ia membalikan badan, dan berada di depan jendela kamar tahanan. Dempan wajah yang tajam, dengan sinar mati dingin berkata, apa yang kau mau ucapkan? Bisa saja kita bercakan-cakap, bukan? Sayang sekali kau takut. Bicara kepadaku, siapa yang takut kau? Hayo, katakan, apa yang kau mau? Bercerita sedikit berkata Ielip Tiong, berani kau menunggu tidak perlu kau mengolok diriku, berkata T.E. Tianliok Simsan, apa ceritamu? Katakanlah Ielip Tiong berkata, Hong Kong San Siung ada tempat pengasingan untuk Ngo Kiat Sin Muawoyang Hui. Sesudah Ngo Kiat Sin Muawoyang Hui dibunuh orang. Tanda petik. Sesudah Ngo Kiat Sin Muawoyang Hui dibunuh oleh ayahmu. Dia membenarkan kata Ielip Tiong yang dianggap tidak benar. T.E. Tianliok Sin San sangat memandang rendah kepada O.E.Y. Sanpei. Ielip Tiong tidak mendebat, ia meneruskan perkataan J.A. Maka, Han Kong San Jun sudah hampir dilupakan orang. Lama sekali aku tidak mendengar nama Han Kong San Jun. Orang juga mungkin bisa lupa, bahwa di suatu tempat di gunung Goutai San, terdapat tempat pengasingan yang bernama Han Kong San Siung. Orang tidak tahu siapa yang mengurus tempat pengasingan Han Kong San Siung. Orang yang mengurus Han Kong San Siung adalah murid Ngo Kiat Sin Muawoyang Hui, berkata T.E. Tianliok Siu San Oh. Aku lupa, berkata Ielip Tiong betul Han Kong San Siung diserahkan kepada murid Ngo Kiat Sin Muawoyang Hui. Ku dengar nama mereka adalah Liu Xiaoki, Su Ki Tian dan Wan Keng Jie, betul bukan? Gout Kiat Sin Muawoyang Hui adalah Iblis jahat nomor satu, ia mempunjai lima macam keahlian. Keahlian ilmu silat yang tinggi. Kedua keahlian ilmu surat dan sastra yang luar biasa. Ketiga ilmu. Permainan catur keempat ilmu seni musik yang berada di atas semua orang, dan permainan hubungan seks di atas tempat tidur. Gout Kiat Sin Muawoyang Hui menjurus ke arah jalan susat, maka halayak umum tidak bisa menerimanya. Ia dikeroyok oleh beberapa ketua partai, sesudah mengalami kehancuran ilmu silat, ia diasingkan di Hong Kong San Siung, membiarkan ia menerima tiga orang murid. Mereka adalah Liu Xiaoki, Su Qi Tian dan Wan Keng Jie, khusus ditugaskan untuk mewariskan tiga macam ilmu surat dan sastra, ilmu catur dan ilmu seni musik. Para ketua partai melarang Gout Kiat Sin Muawoyang Hui menurunkan ilmu kepandaian silat dan permainan hubungan seks. Liu Xiaoki, Su Qi Tian dan Wan Keng Jie mendapat tugas untuk memelihara tempat pengasingan Hong Kong San Siung. sekalian menjaga guru mereka. Sehingga terjadinya drama pembunuhan atas dirinya Gout Kiat Sin Muawoyang Hui. Menurut cerita, Gout Kiat Sin Muawoyang Hui dibunuh oleh Ie In Yang. Ie In Yang adalah ayah Ie Lip Tiong, itu waktu menjabat ketua partai OEY Sanpei. Tapi Ie Lip Tiong lebih jelas kepada sifat ayahnya, tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Ekor dari terbunuh matinya Gout Kiat Sin Muawoyang Hui, ialah kematian Ie In Yang mulai saat ini partai OEY Sanpei gugur dan rontok. OEY Sanpei mendapat hak hidup kembali, sesudah Ie Lip Tiong menolong Hang Le Sian Ong dari pembunuhan gelap. Mulai saat itu Ie Lip Tiong meniegalkan duplikatnya, si manusia luar biasa, It Kiam Tin Bulimu Ye Tau, dan kembali kepada wajah aslinya. Ia menempati duta nomor 13 Suhetong Simbing. Akhirnya ia tertawan di dalam tempat pengasingan Hong Kong San Cheung. Pengetahuan umumu memang luar biasa, berkata T.E. Tian Liok Siu San ketiga murid Ngo Kiat Sin Muawoyang Hui masih berada di tempat ini bertanya Ie Lip Tiong. Tidak semua, jawab T.E. Tian Liok Sin San Liok Siu Kyi dan Wan Keng Jai sedang berpergian. Di sini hanya tinggal Suki Tiong seorang. Ie Lip Tiong bertanya lagi. Suki Tiong mewarisi ilmu kepandayan apadai yang dimiliki oleh Ngo Kiat Sin Muawoyang Hui? Permainan catur, berkata T.E. Tian Liok Sin San Ahai Lip Tiong berteriak girang. Aku juga mempunyai hobi main catur. Bisakah mengundang dirinya, melewatkan waktu senggangku? Tidak tahu diri bentak T.E. Tian Liok Sin San tahukah kau apa kedudukanmu di tempat ini? Orang tawanan pun mempunyai hak hidup, berkata Ie Lip Tiong. Waktuku hanya 19 hari lagi, kalian Hoa San Pei dan Butung Pei adalah golongan ternama. Mungkinkah tidak mempunyai rasa kasihan kepada seorang persakitan yang sudah hampir dihukum mati? Aku tidak berhak memberi putusan, berkata T.E. Tian Liok Sin San bisakah tolong memberitahu kepada tokoh lainnya berkata Ie Lip Tiong. T.E. Tian Liok Sin San tidak memberi penyahutan. Ia berjalan pergi. Permintaan Ie Lip Tiong yang hendak mengajak bertanding catur tidak disertai dengan belain, ia mengetahui bahwa ketiga murid Ngo Kiat Sin Muaw Yang Hui dilarang meyakinkan ilmu silat. Maka ia hendak mengajak T.E. Tian Men catur, dengan maksud melewatkan waktu senggangnya saja. Ia tidak mengharapkan permintaan itu bisa dikabulkan dengan dendam dan rasa sakit hati Butung Pei serta Hoa San Pei. Kemungkinan besar permintaannya ditolak. Apa yang terjadi di dalam dunia ini sering berada di luar dugaan. Jemikian juga permintaan Men catur Ie Lip Tiong, tidak berapa lama kemudian Inka Ooto Tiang dan Ihyan Kiam Ie Tian Hoa turut muncul di sana. Di belakang jago Butung Pei dan Hoa San Pei itu, berdiri seseorang wajahnya sangat cakep, gerakannya tegap, umurnya di antara empat puluhan. Inka Ooto Tiang memandang Ie Lip Tiong, dengan dingin ia bertanya. Kau hendak mengajak Tuan Suki Tian bertanding catur? Ie Lip Tiong bisa menduga, siapa laki-laki berwajah putih yang berada di belakang Inka Ooto Tiang dan Tian Kiam Ie Tian Hoa, tentunya murid Enggo Kiat Sin Muaw Yang Hui, Suki Tian yang mewarisi permainan caturnya. NG, Ie Lip Tiong menganggukan kepalanya hanya untuk melewatkan waktu iseng saja. Kita bisa menerima permintaanmu, berkata Inka Ooto Tiang. Tapi dengan syarat tidak bisa melepas rantai yang mengekang kebebasanmu. Tidak menjadi soal, berkata Ie Lip Tong. Dengan tangan dan kaki terantai aku masih bisa mencatur. Tian Kiam Ie Tian Hoa berkata, Chuan Ki Tian adalah seorang lemah tidak berkepandayan silat, jangan kau mencoba untuk mengercoki dirinya. Hati-hati pembalasan kami. Apabila kalian tidak percaya, boleh saja turut serta dan menonton pertandingan catur, berkata Ie Lip Tiong tertawa. Tian Kiam Ie Tian Hoa tidak mengeluarkan reaksi. Segera ia memanggil kepada seseorang kacung kecil, dan berkata kepada Nja. Sohok, sediakan papan dan biji catur ke tempat ini. Seorang pelayan datang dengan disertai alat-alat catur. Membawa meja kecil meletakkan alat catur di atasnya. Dan juga dua bantal buntalan untuk duduk. Inka Ooto Tiang dan Tian Kiam Ie Tian Hoa tidak mempunyai minat untuk menonton pertandingan catur, mereka berkata kepada Su Ki Tian. Chuan Su Ki Tian, kami berada di ruangan depan yang letaknya tidak jauh dari sini. Apabila ada sesuatu, apabila sikap Nja kurang memuaskan, berteriak sajalah. Kami segera datang. Terima kasih, berkata Su Ki Tian membungkukan setengah badan. Jiu Ye berdua tidak turut. Masih menyaksikan? Inka Ooto Tiang menggelengkan kepala. Mengajak Tian Kiam Ie Tian Hoa mereka menguncikan Su Ki Tian dan Ie Lip Tiong. Disertai juga Oe Si Kacung kecil inilah orang yang pernah masohok itu. Papan catur terpasang, Ie Lip Tiong dan Su Ki Tian memasang biji catur. Masing duduk pada kedua buntalan yang digunakan sebagai tempat duduk. Memandang kepada Su Ki Tian, Ie Lip Tiong bertanya, Chuan Su Ki Tian, ku perkenalkan diri, aku Ie Lip Tiong. Su Ki Tian juga sudah duduk. Dengan suara yang tenang ia berkata, Sudah tahu. Inka Ooto Tiang sudah memberitahu. Ie Lip Tong memegang bidak putih meska ia mempunjai hak untuk berjalan lebih dulu. Ia mengangkat Tiong di depan raja, maju dua laokah, inilah pembukaan gajah raja. Bagaimana penilaian Chuan tentang kematian Su Humu bertanya? Ie Lip Tiong. Su Ki Tian juga melajani permainannya catur itu. Ia berkata, kami hanya mewarisi ilmunya yang ditentukan, tentang kejadian. Lama lebih baik tidak diungkit-ungkit lagi. Tapi ini sangat penting, berkata Ie Lip Tiong dikatakan orang bahwa ayahku yang membunuh. Tapi hal ini tidak mungkin terjadi, tidak benar sama sekali suatu hari pasti bisa dibikin terang. Aku tidak menaruh dendam, berkata Su Ki Tian. Ie Lip Tiong menganggukan kepala menggerakkan biji catur lainnya, ia bertanya. Sesudah guru kalian meninggal dunia Chuan Tiga saudara perguruan selalu menetap di dalam Hong Kong San Cheung. Tempat kami di Hong Kong San Cheung. Tentu saja menetap di sini, berkata Su Ki Tian. Tapi, tidak selalu tinggal di sini, ada kalanya, akaring kali, kami berpergian ke sekitar. Ie Lip Tiong berpikir lama, ia mengeluarkan kudanya, dengan tertawa berkata. Chuan Go Kiat Sin Muaw Yang Hui terkenal dengan lima macam keahlian ternama, Chuan Su Ki Tian berhasil mewarisi ilmu permainan catur, tentu juga sangat luar biasa. Hanya permainan catur, Su Ki Tian merendahkan diri. Pertandingan berjalan mulai lancar bila mana Ie Lip Tiong menggerakkan biji caturnya lambat, Su Ki Tian menggerakkan cepat. Pengalaman dan kemainan Su Ki Tian sangat luar biasa, ia merangsek dan mendesak Ie Lip Tiong. Pertandingan berjalan setengah hari akhirnya Ie Lip Tiong harus menyerah kalah. Pertandingan kedua dilanjutkan, giliran Su Ki Tian yang memegang biji putih, Ie Lip Tiong memegang biji hitam. Su Ki Tian menggunakan pemukaan Hiolu tua, dan diawali dengan pertahanan yang sama. Tidak percuma Su Ki Tian mewarisi ilmu permainan catur Ngo Kiat Sin Muaw Yang Hui yang belum pernah menemukan tandingan, terus-menerus ia mendesak Ie Lip Tiong. Ie Lip Tiong juga termasuk diago catur kelas 1, tapi menghadapi jago luar biasa yang seperti Su Ki Tian, ia kewalahan. Tidak berhasil menguasai papan situasi. Lambat tapi pasti, ia terdesak. Pertandingan kedua lebih baik dari pertandingan pertama, mengetahui taktik dan kera bermain Su Ki Tian, Ie Lip Tiong bisa membuat perlawanan yang lebih hebat. Pertandingan itu memakan waktu yang cukup lama, berurat. Ie Lip Tiong tidak mau menyerah kalah. Dengan sekuat kepintaran yang ada, ia membuat pertahanan kokoh. Walau dengan kesudahan kalah, tapi Ie Lip Tiong mendapat pujian. Dengan mencengangkat jempol Su Ki Tian berkata, permainan catur Tuan Ie Lip Tiong juga termasuk permainan catur kelas 1. Berat aku mengalahkanmu. Ie Lip Tiong menjengir. Sudah terang ia dikalahkan. Tapi Su Ki Tian berkata seperti itu, inilah lawan yang merendah diri. Bila mana Tuan Su Ki Tian tidak keberatan, Esok hari, aku hendak meminta pelajaran lagi, berkata Ie Lip Tiong. Kukira tidak keberatan. Bila mana mereka memberi izin, berkata Su Ki Tian, Ia bangkit meminta diri, dan dengan dibantu oleh si Jungo Soho mereka pamit pergi. Inka Ootot yang sudah memberitahu kepada orangnya, pintu penjara itu dibuka dan mengunci Ie Lip Tiong lagi. Mulai hari itu setiap hari kerja, Ie Lip Tiong bermain catur dengan Su Ki Tian. Hoa San Pei dan Butong Pei mengangat penjagaan mereka cukup kuat dan juga telah merantai Ie Lip Tiong, tempat mereka tidak keberatan atas permintaan Ie Lip Tiong yang menghedaki dikawani oleh Su Ki Tan bertanding catur. Enam hari telah dilewatkan. Di dalam Hong Kong San Shun telah bertambah dengan beberapa orang, mereka adalah anak buah Hoa San Pei dan Butong Pei. Ie Lip Tiong tidak gentar pada bertambahnya dengan beberapa orang itu, ia juga tidak pusing, berapa besar jumlah mereka, yang dikhawatirkan adalah rantai yang mengikat kaki dan tangannya. Sulit untuknya membebaskan diri. Sulit mencari kesempatan lari. Bila mana ada kesempatan, Ie Lip Tiong berusaha membebaskan diri dari kekangan rantai yang mengikat dirinya. Tidak berhasil. Rantai itu terlalu kokoh dan kuat. Penaganya tidak bisa mematahkan. Dia juga berusaha untuk membuka kunci rantai juga tidak berhasil. Kunci itu bukan kunci biasa. Tidak mudah dikorek oleh Nja. Harap api Ie Lip Tiong Sabtunya ialah bantuan yang datang dari luar dengan adanya bantuan dari luar, baru ia bisa melarikan diri dan Hong Kong San Cheung. Pada hari ketujuh bantuan dari luar yang diharapkan Ie Lip Tiong itu pun tiba. Bantuan yang datangnya dari Suhetong Simbing. Hari itu, pagi sekali Inka Ootot yang muncul di depannya. Di depan pintu kamar tahanan di sebelah Inka Ootot yang berdiri seorang pengemis bermata satu inilah duta nomor sebelas dari Suhetong Simbing, namanya Tok Gan Sin Ke. Ie Lip Tiong lompat bangun dari tempatnya, ia menyambut kedatangan Tok Gan Sin Ke dengan rasa yang sangat girang. Tok Gan Sin Ke adalah tokoh pengemis sakti. Umurnya sudah 50 tahun, ia menduduki duta nomor sebelas dari Suhetong Simbing, karena pikirannya jernih, ilmu silatnya tinggi, penderiannya yang tepat. Walau hanya bermata satu, karena metu kirinya telah terluka oleh pertempuran. Kini ditutup dengan tutup. Meta hitam. Dengan dua tali panjang, terikat pada telinganya. Tetapi ia gagah dan garang. Ie Lip Tiong dan Tok Gan Sin Ke belum pernah bertemu muka. Dikala Ie Lip Tiong dua kali ke Gunung Lusan, kebetulan Tok Gan Sin Ke ada urusan penting di luar. Maka tidak bisa mengikuti keramaian dan pengesahan duta nomor 13 itu. Ie Lip Tiong bisa mengenali Tok Gan Sin Ke dengan care orang berdandan, juga ia pernah mendapat kegambaran yang jelas. Dan semua duta istimewa berbaju kuning Suhetong Simbing maka bisa mengenap birinja. Tok Gan Sin Ke memandang ke arah Ie Lip Tiong dan berkata, kau adalah itu duta nomor 13 yang baru, kebetulan aku. Ada urusan. Maka tidak bisa untuk mengucapkan selamat kepadamu. Tapi segala tindak tandukmu, sudah ku dengar lama. Baru pertama kali ini, Tok Gan Sin Ke mengenal Ie Lip Tiong. Kedudukan duta istimewa Suhbetong Simbing semua sama. Tapi tidak berani Ie Lip Tiong mengagulkan diri menurut prestasi terakhir, nama Ie Lip Tiong memang lebih tenar daripada Tok Gau Sin Ke. Dengan mengingat bahwa ia belum lama menjabat kedudukan itu, mengingat bahwa umur Nja yang masih terlalu muda, ia tidak berani bersikap congkak. Dengan sikap Nja yang sangat hormat, ia berkata, Tok Gan Sin Ke Tatsu datang atas perintah Beng Cu Ie Lip Tiong menduga bahwa kedatangan Tok Gan Sin Ke adalah perintah Ketua Suhbetong Simbing Hang Le Sian Ong. Maka ia mengajukan pertanyaan seperti itu. Tok Gan Sin Ke menggelang-gelengkan kepala, ia berkata perlahan. Salah. Aku belum kembali ke Gunung Lusan di dalam perjalanan ke arah Gunung Butong, ku dengar cerita tentang tindak tandukmu yang telah membunuh Ketua Partai Butong PIKO Ogoat Totiang. Maka segera aku datang untuk menjenguk. Ie Lip Tiong kecewa. Ternyata kedatangan Tok Gan Sin Ke bukan untuk menoloat di Rinja. Itulah suatu kebetulan saja. Tentu saja, dimisalkan kedatangan Tok Gan Sin Ke atas perintah Hang Le Sian Ong, mendapat tugas Suhbetong Simbing untuk membebaskan dirinya. Dengan kekuatan Butong P dan Hoasan P yang sangat menaruh dendam besar, tidak mungkin ia mendapat kebebasan, apalagi kedatangan Tok Gan Sin Ke hanya satu kebetulan, maka putuslah serapan untuk bebas. Sikap yang dibawakan oleh Tok Gan Sin Ke tidak sangat terat sekali, dengan dingin ia berkata. Seharusnya, kita sudah bertemu di kota. Siang, yang, di dalam rumah penginapan Kobin. Tapi, ha, ha. Tok Gan Sin Ke mecenolehkan mulutnya, dengan senyuman yang tidak memandang mata. Ie Lip Tiong salah duga, mengira bahwa Tok Gan Sin Ke itu juga berpendapat dengan Butong P dan Hoasan P. Ie, percaya obrolan mereka tentang pembunuhan yang dilakukan Suhongeng. Kini mendengar kata kota Siang Yang, rumah penginapan Kobin hatinya kegerak dengan bingung ia bertanya. Apa maksud Tok Gan Sin Ke Tatsu? Aku sendiri pun tidak mengerti, berkata Tok Gan Sin Ke. Kesanku kepadamu sebetulnya baik, dengan umur yang begitu muda, kau sudah bisa menduduki duta nomor 13. Prestasimu juga tidak jelek mengapa kau bermalam di kota Siang Yang, dikala aku memanggilmu, kau segera melarikan diri. Melarikan diri Ie Lip Tiong berkerut alis. Takut perbuatanmu diketahui orang bertanya Tok Gan Sin Ke. Ie Lip Tiong segera bisa menduga, siapa orang yang ditemui oleh Tok Gan Sin Ke itu. Maka ia mengajukan pertanyaan. Bolehkah aku bertanya, sudah berapa lamakah kejadian itu? Begitu cepat lupa berkata Tok Gan Sin Ke. Itulah kejadian pada 14 hari yang lalu. Kemudian bertanya Ie Lip Tiong. Tok Gan Sin Ke tertawa dingin. Kau tidak malu bila manaku ucapkan di depan orang? Katakan sajalah berkata Ie Lip Tiong. Tidak ada sesuatu yang memalukan. Hi, hi, Tok Gan Sin Ke berdehem. Kau sendiri yang menyuruh aku mengatakan. Bukan maksudku untuk memburukan namamu. Tidak perlu menyembunyikan sesuatu berkata Ie Lip Tiong. Katakan saja. Baik, berkata Tok Gan Sin Ke. Itu waktu, aku mencari seseorang di kota Xiangyang. Tiba di rumah penginapan Kobin, di dalam daftar nama, aku segera melihat namamu rasa girangku tidak kepalang. Tentu saja aku mempunjai niatan untuk bertemu muka dengan rekan baru. Segera ku datangi kamarmu, ku ketuk pintu, tapi apa yang kau jawab? Tok Gan Sin Ke memandang ke arah Ie Lip Tiong, hendak melihat bagaimana reaksi pemuda itu. Apa yang ku jawab? Tentu saja Ie Lip Tiong tahu, bahwa orang yang bernama Ie Lip Tiong yang bermalam di dalam rumah penginapan kabin adalah Ie Lip Tiong palsu. Itulah Su Hongeng. Tok Gan Sin Ke menghentikan cerita. Maka dengan suara yang tenang dan datar. Ie Lip Tiong berkata, silahkan Tok Gan Sin Ke Tatsu meneruskan cerita. Baik, Tok Gan Sin Ke mengeluarkan suara menghina. Suaramu itu waktu, suaramu sangat tegang. Siapa kau tidak tahu aku yang datang? Segera ku jawab pertanyaan ini, duta nomor 11 dari Suhetong Simbing. Kau tidak memberi reaksi lain. Dan juga tidak membuka suara lagi. Tentu saja aku sangat heran. Aku juga marah segera aku memanggil lagi, Ie Lip Tiong Tatsu, aku adalah duta nomor 11, Tok Gan Sin Ke buka pintu. Sungguh mengherankan sudah ku dengar kau memberi penyahutan. Mengapa tidak mau membuka pintu? Mungkinkah aku tidak mempunyai hak untuk bertemu denganmu? Saking marahnya aku mendobrak pintu itu. Mengikuti cerita ini keringat dingin Ie Lip Tiong mengucur keluar, ia bertanja cepat. Apa yang Tok Gan Sin Ke Tatsu lihat di tempat itu? Apa yang kulihat di tempat itu Tok Gan Sin Ke mengeluarkan suara menghina. Di sana terbaring seorang gadis, pakaiannya sudah terbuka, perbuatan apa yang baru kau lakukan? Apa berteriak Ie Lip Tiong kaget. Seorang gadis? Sungguh pandai kau bersandiwara berkata Tok Gan Sin Ke. Kau lebih kenal dengan gadis itu bukan? Kau telah melolohnya dengan arak. Maka ia tidak sadarkan diri. Siapa nama gadis itu bertanya Ie Lip Tiong. Aku memanggil pelayan, maka mengetahui nama gadis itu adalah Aiceng. Aiceng Ie Lip Tiong berteriak panas. Wajahnya sangat pucat pias. Dengan sinar matu yang penuh tanda tanya, Tok Gan Sin Ke kerkata. Menurut cerita pelayan rumah penginapan kau mempunyai hubungan baik dengan gadis yang bernama Aiceng itu, tentunya. Kau telah melakukan sesuatu, mengapa kau malu bertemu denganku? Mengapa kau melarikan diri dari jendela? Ie Lip Tiong mundur satu langkah, dengan sekujur badan lemas ia duduk numprah tidak bicara. Pukulan hati ini terlalu berat, ia sudah tahu, siapa Ie Lip Tiong yang berada di dalam kamar rumah penginapan kabin di kota Siang Yang itu. Itulah Su Hongeng. Bagaimana ia harus menuntut balas biar kejahatan-kejahatan Su Hongeng, yang mencinjedihkan dirinya adalah adanya Aiceng di tempat itu. Tentu sudah dihina oleh Su Hongeng. Tok Gan Sin Ke membiarkan Ie Lip Tiong berdiam beberapa waktu. Ia menganggap bahwa si pemuda malu atas perbuatannya yang telah dilakukan olehnya maka dengan tertawa dingin. Tok Gan Sin Ke berkata lagi. Ie Lip Tiong Tatsu, bisakah kau memberitahu siapa gadis berkepang itu? Namanya Aiceng. Putri Aipek Cun. Tok Gan Sin Ke belum kembali ke markas besar Suhetong Simbeng, ia tidak tahu siapa orang yang bernama Aipek Cun itu. Aipek Cun ia berkata. Tokoh silat dari golongan manakah orang yang bernama Aipek Cun itu? Pernah Tok Gan Sin Ke Tatsu mendengar nama Lo Sanchu berkata Ie Lip Tiong yang berusaha menenangkan hatinya. Baru saja dengar, berkata Tok Gan Sin Ke. Dikatakan orang, bahwa Lo Sanchu adalah pemimpin komplotan Partai Raja Gunung. Ia mengepalai Raja Silat sesat membawakan sikapnya yang bermusuhan kepada Suhetong Simbeng. Betul, berkata Ie Lip Tiong. Lo Sanchu adalah ketua dari Partai Raja Gunung seorang yang mengenakan tutup kerudung muka, tidak diketahui wajahnya. Suaranya sangat lemah seperti tidak berkepandaian silat. Tapi ia bisa memimpin dan mengepalai sebelas. Raja Silat sesat, ia mempunyai empat orang murid. Mereka adalah A1 Tong Cun, Aipek Cun, Aisi Cun, Ailem Cun. Nol Ha, Tok Gan Sin Ke mengeluarkan keluhan panjang. Kau jatuh cinta kepada putri musuh. Hubungan kami sangat baik. Ie Lip Tiong tidak mencinyangkal. Aicheng mempunyai seorang Suheng yang bernama Suhong Eng. Suhong Eng ini adalah si pemuda misterius berbaju hitam yang pernah melakukan perbunuhan besaran kepada anak buah lima partai besar. Suhong Eng ini yang pernah memfitnah diriku. Aipek Cun mempunyai niatan untuk menikahkan putrinya kepada Suhong Eng. Tapi Aicheng tidak bersedia, Aicheng menolak putusan itu. 37. Aku mengerti, berkata Tok Gan Sin Ke. Aipek Cun tidak bersedia menikahkan putrinya kepadamu. Maka kau melarikan gadis orang, hendak membuat sedikit paksaan, dimisalkan nasi sudah menjadi bubur, apa yang bisa dilakukan? Maka. Salah, berkata Ie Lip Tiong. Apa yang kau saksikan di rumah penginapan itu adalah manusia palsu. Itulah Suhong Eng. Apa Tok Gan Sin Ke terbelalak? Sudah ku ceritakan asal mula kejadian, dan terakhir terijipian jasa orau Ie Lip Iong palsu, dengan kejahatan-kejahatan Suhong Bek. He udah menjesatkan diriku, cerita itu. Sudah ku beritahu kepada NKOTO Tiang dan Tian Kiam Ie Tian Hoat. Sudah tentunya mereka juga sudah menceritakannya, bukan untuk lebih jelas, kini ku ulang cerita itu. Ie Lip Tiong kembali menceritakannya, bagaimana ia mendapat tugas membuat penyelidikan Partai Raja Gunung. Bagaimana ia masuk perangkap, bagaimana ia dipenjarakan, bagaimana Suhong Eng menyatnar jadi dirinja. Terakhir ia menerima fitnah, jatuh ke dalam tangan Bu Tong Pei dan Hoa San Pei. Menunggu sampai selesainya cerita Ie Lip Tiong, Bok Gan Sien Ki. Memperhatikan sikapnya yang sangat terkejut. Ia bertanya, kau dipenjarakan di tempat ini karena di fitnah orang? Maka, menurut apa yang sudah kau ceritakan, kau menderita penasaran. Tentu saja penasaran, berserkata Ie Lip Tiong. Tapi Hoa San Pei dan Bu Tong Pei tidak percaya kepada keteranganku. Mereka hendak menuntut balas atas kematian ketua partai masing, sangat lucu, bukan? Tok Goan Sien Ki berpikir, ia menggunakan kecerdikan otaknya menggunakan keterangan-keterangan dari kedua pihak. Beberapa saat kemudian, ia menoleh ke arah Inka Ooto Otiang dan bertanya kepadanya. Bagaimana pendapat Totiang tidak percaya kepada keterangan Ie Lip Tiong? Bukan saja tidak percaya, berkata Inka Ooto Tiong. Kuanggap disinilah letak kepintarannya. Sengaja ia mengacau belu. Bisa aku mendapat keterangan Totiang bertanya Tok Goan Sien Ki. Inka Ooto Tiong berkata, Pernah mendengar cerita telit tang ayah Ie Lip Tiong? Bagaimana, karena hendak memiliki itu kitab Tiantok Jem Keng Ngo Kiat sebelum Masehi Mewao Yang Hui, ia membunuh jago sesat itu. Maka dikepung oleh lima ketua partai besar, dengan akhirnya mati di bawah tangan mereka. Tok Gan Sien Ki menganggukan kepala. Ada hubungannya dengan urusan Ie Lip Tiong dia bertanya. Tentu saja ada, berkata Inka Ooto Tiong, siapa yang merasa tidak sakit hati, bila mana ayah mereka dibunuh orang? Demikian juga kejadian Ie Lip Tiong. Ayahnya mati di bawah tangan ketua partai-ketua partai kami, pasti ia merasa sakit hati. Betul. Di dalam Suha Tong Simbeng, ia memberi pernyataan yang mengatakan bahwa ia tidak mengadakan tuntutan balas kepada lima partai besar. Tapi, disinilah letak kepintarannya. Seolah-olah orang boleh percaya bahwa Ie Lip Tiong adalah seorang yang gagah berani, seorang yang mengerti duduk perkara. Bila saja orang mudah percaya kepada keterangannya percaya bahwa Ie Lip Tiong itu tidak mempunyai rasa sakit hati inilah suatu kebohongan besar. Biar bagaimana, rasa sakit hatinya masih ada bila mana ia menyuruh orang atau mengubah dirinya membuat tuntutan balas. Bila mana Lelip Tiong menggunakan tutup kerudung muka, atau sesuatu bermaker lain membunuh lima ketua partai besar, tentu orang mudah bisa menerka, tapi ia sangat pintar, dengan berani, dengan wajah aslinya, ia membunuh ketua partai kami. Tentu saja orang bisa tidak percaya. Dan bila mana orang tidak percaya, terjerumuslah kita ke dalam perangkapnya. Begitu cerdik Ie Lip Tiong, hingga mendapat kepercayaan Suhetong Simbeng. Dengan adanya dukungan Suhetong Simbeng, bisa saja ia melaksanakan rencana-rencana itu satu persatu, tapi pasti, ia akan membunuh lima ketua partai besar. Terima kasih. Terima kasih.